Intro Halo kawan-kawan, kali ini kita lagi di Kelana Farming Jadi ini kan eventnya International Women's Day ya Kita mau lihat gimana sih si foundernya Namanya Sarah, ini ngebesarin Kelana Farming Yuk lihat Halo Sarah, udah nunggu lama ya? Sejam doang Jadi teman-teman atau kawan Banu, ini Sarah Lengkapnya siapa? Sarah Mariata Christy Ini si foundernya Kelana Farming Gimana sih dulu pertama Kelana Farming ini kamu buat, itu kapan? Diceritain, boleh? Boleh, boleh Nah jadi dulu pertamanya mulai itu tahun 2020, bulan Februari Setelah aku lulus nih Mbak Gitu Iya Soalnya kan terus, ya karena aku juga kuliahnya di perikanan Jadi kan mau bikin apa ya, kayak waktu itu kan pas corona Jadi ya yaudahlah bikin kolam kali ya gitu Agak gabut sih sebenernya orangnya dan gak bisa diam Jadi yaudah dulu awal mulanya tuh cuman bikin disini nih Dulu ada 6 kolam disini Cuman 6 kolam ukuran 2x2 gitu awal mulanya Terus, dulu tuh juga gak cuman saya sendiri ya disini kayak berempat sama teman-teman Siapa aja itu? Teman kuliah sih Ada yang anak BDP, ada teman lagi dua yang anak luar UGM lah kayak gitu Dulu komoditasnya apa yang pertama dikembangin di Kelana Farming? Dulu pertama kali tetap ikan lele sih Kenapa dulu milihnya lele juga soalnya mungkin ya Karena kita belajar mungkin itu yang paling low maintenance kali ya Jadi kayak, oh yaudahlah lele aja dulu nyoba gitu Terus, di tengah jalan akhirnya aku dapet investor nih ceritanya Iya, terus akhirnya aku kembangin di bawah Mau liat gak? Boleh, di bawah gimana bentukin Oke, oke Silahkan Yuk langsung Awas loh, di awasin CCTV Jadi ini nih mbak Wah, gede banget kawan-kawan mulanya deh Yuk Jadi setelah dapet investor, ini yang dikembangin Iya Wah, Ci boleh gak sih flashback dikit dulu sebelum dapet investor itu gimana? Boleh diceritain dulu gak? Boleh, boleh banget Tapi mau sambil liat-liat aja juga gak? Oke Iya Mau sambil duduk atau gak? Gak usah, berdiri aja Oke, oke Jadi dulu ceritanya gimana? Nah, jadi dulu sebelum punya investor ya kan kita harus ada planning tuh namanya Karena tadi aku ngelihat di atas perkembangannya kayak gimana Ternyata, oh ini sesuatu bisnis yang prospek nih ternyata Kayak gitu kan Nah, setelah berpikir prospek Kayaknya kalau skalanya cuma segini kayaknya kurang nih mbak Akhirnya aku mikir kayak, wah harus scale up lagi nih skala bisnisnya Kayak gitu kan Tapi waktu itu memang terke dalam modal Jadi, ya jadi aku harus planning ke depan tuh harus gimana gitu Akhirnya aku pengennya dapet investor kayak gitu Terus dapet, kemudian dikembangin ini semua Bener, bener banget Keren banget Terus, Ici waktu sebelum dapet investor itu masih tetep empat orang itu, anggotanya? Iya, waktu itu ya Terus, habis itu sempet keudahan Terus, aku sekarang tinggal sama, apa namanya Mima sama Ani Kita sekarang bertiga, pondernya Bertiga, terus kembangin ini semua Ada berapa kolam, Ici? Sekarang total udah 30 kolam 30 kolam, dan itu lele semua? Iya, masih lele semua Ci, boleh sih dikasih bocoran, ini sekali panen tuh berapa kilo atau berapa kuintal gitu? Ehm, tergantung ya semuanya Karena kan kita di sini pembesaran lele Jadi sistemnya itu emang setnya per kolam Kalau misalnya per kolam itu biasanya pada tebarnya itu sekitar 2.000 ekor sampai 3.000 ekor 2.000 ekor Nah, nanti panennya itu berarti antara 2 kuintal sampai 3 kuintal Boleh dikasih lihat nggak mana kolam yang udah mau panen? Boleh, boleh Jadi ini yang mau siap panen, biasanya kita panen tuh di ukuran konsumsi isi 8 biasanya teman-teman di sini Nah, untuk pemeliharannya biasanya waktunya 2,5 bulan sampai 3 bulan gitu Nah, tadi udah dikasih tau kan kawan Banu ukuran konsumsi itu berapa? Dan kalau dilihat ini kolamnya banyak banget dan gede banget Tapi di sini nggak bau sama sekali Kita tanya yuk, struggle-nya Ici atau Sarah, ngembangin kolam yang nggak bau dan bisa segede ini tuh apa? Nah, jadi caranya biar nggak bau itu sebenernya tuh kita harus kayak alirin air nih Bisa di-shock mungkin, kameramen Nah, itu kayak gitu Terus biarkan air tuh tetap mengalir seperti ini Nah, sebelum kasih makan, itu kita buka dulu nih Ini boleh dibuka nggak? Ya, kayak gitu lah pokoknya Maaf ya Nah, setelah dibuka, terus baru kita kasih pakan Nah, pakannya itu juga kalau bisa diusahakan harus habis nih waktu dimakan Jadi kalau misalnya ketika kelele itu udah kenyang Jangan ditambahin lagi, jangan ditambahin lagi Karena nanti itu yang menyebabkan amonia dan itu menyebabkan bau gitu Nah, dulu struggle-nya kita kenapa bisa menemukan rumus seperti ini juga Dulu sempat diprotes sama warga setempat di sebelah-sebelah sini gitu kan Karena dibilang budidayanya kita tuh bau Terus lama-lama ya kita cari tau caranya gimana supaya nggak bau lagi ya Dengan di alirin air, terus padat-tebarnya juga dikurangin Nggak yang terlalu padat sekali seperti itu Jadi kita udah diceritain nih kawan Banul apa struggle-nya Terus kita balik ke Ici lagi tanya Apa sih yang buat kamu suka di perikanan padahal kamu cewek? Jadi apa nih yang buat aku suka di perikanan dan aku cewek? Mungkin karena aku pertama ada di Aku dari fakultas pertanian, sorry Karena di UGM nggak ada perikanan Dan aku juga jurusannya MSP nih kebetulan Terus kayak kemarin itu waktu skripsi aku tuh ambilnya pemasaran Nah, jadi aku tau nih kayak peluang bisnis perikanan tuh kayak gimana Dan lumayan banget sebenernya kalau kita tuh mau terjun langsung, mau turun langsung Nah, kebetulan juga aku orangnya penasaran banget nih Jadi yaudah gimana sih kalau aku coba kayak gitu kan Nah, ternyata memang prospek Walaupun adalah kayak beratnya di awal-awal Cuma kalau misalnya kita terus kembangin, kita terus lihat ke depan, banyak main ke pembudidaya lain Terus baca-baca jurnal lain, kayak kayaknya itu bisa gitu loh Dan maksudku persaingannya pun juga nggak terlalu banyak Misalnya kalau aku cewek nih, biasanya orang-orang kan mau bisnis bisnis coffee shop ya kan Tapi kan maksudnya coffee shop di joknya juga udah banyak Jadi kayak apa ya, yang bisa aku kembangin dengan ilmu yang aku punya gitu Maksudnya supaya nggak sia-sia juga gitu Dan kemarin ini kan juga corona gitu kan Pasti banyak dong struggle-nya Banyak bisnis yang tutup gara-gara corona Nah, sedangkan kan kalau perikanan, ikan ini kan bahan dasar, bahan utama, bahan baku makanan gitu ya Jadi tetep laku gitu kalau misalkan mau dijual atau gimana pun Jadi menurut saya, biarpun ini tuh kalau ada apa ya, gonjang-ganjingnya Dari berbagai apa, kayak misalnya covid kemarin Tapi ya tetep bisa survive sih Keren banget sih, aku mau kasih aplaus Terima kasih Ici, satu hal lagi terakhir nih Apa ujangan kamu buat cewek-cewek yang lagi struggle, ngerintis dunia startup dan di perikanan? Yuk kasih lihat ke teman-teman Buat teman-teman cewek ya Biasanya mungkin jangan kayak takut jijik atau takut bau Aku takut sih sebenernya Cuman semua itu bisa diakalin gitu Kalau misalnya kalian nggak bisa, kalian carilah partner cowok gitu kan Buat misalnya untuk mengatasi hal-hal yang kalian nggak bisa lakuin Pokoknya jangan nyerah Terus cari inspirasi dari orang-orang lain Dan tetap berjuang walaupun susah Kayak pasti ada titik terangnya gitu Dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya masalah Ya udah, it will be past Tetap semangat aja sih Jadi luar sana yang lagi struggle sama bisnisnya Jangan nyerah Kalian pasti bisa dan cari partner yang baik Ya nggak Sarah? Bener, bener Soalnya kalau misalnya kalian nggak bisa Pasti kalian tuh bisa gitu Temuin apa bottleneck yang kalian nggak bisa itu Dan jadikan itu solusi gitu Oke, sampai sini aja ya Bandung Vlog hari ini See you later Bye, bye 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 Terima kasih.